Ya, berbagai cara unik dilakukan pasangan calon saat mendaftar Pilkada Serentak 2020 di KPU. Seperti yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta dan Bengkalis di Provinsi Riau dan berikut liputannya. Sunar Rianta menjadi satu-satunya bakal calon Bupati di Indonesia yang memiliki cara sehat untuk mendaftar di KPU. Bertarung dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul Sunar Rianta yang didukung Partai Perindo ini berlari 7,5 km dari rumahnya menuju kantor KPUD setempat. Cara yang dilakukan pasangan Heri Susanto ini untuk mengajak warga Gunung Kidul menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Sementara itu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dukungan Perindo Indra Gunawan Eed dan Samsu Dali Munte mendaftarkan diri ke KPUD. Pasangan ini sebelumnya mendeklarasikan diri di depan para pendukungnya. Perindo berharap program-program Perindo melalui Partai Perindo sendiri bisa disinergi dengan pasangan Indra Gunawan Eed. Jelang putaran Pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020, Partai Perindo akan melakukan konsolidasi di seluruh daerah untuk menyusun langkah dan strategi pemenangan calon yang didukung. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!